Kali ini kita lihat garis asmara atau garis cinta Apakah Anda seorang yang pasif dalam percintaan atau Anda sangat romantis atau Anda mungkin agresif Lihat garis cinta ini adalah garis percintaan, ini garis kepala dan ini garis kehidupan Kita fokus ke garis cinta Jangan memakai pedoman 100% mutlak, ini hiburan Bagi Anda yang memiliki garis cinta melengkung panjang seperti ini Anda termasuk orang yang romantis dan gampang mencari pasangan Garis yang melengkung menggambarkan pemiliknya aktif dalam menjalani hubungan cinta dan cenderung romantis Ia memiliki kehalian dalam melakukan sebuah rayuan Selain itu demi mendapatkan cinta dari pujan hati, sanggup untuk berkorban Kebanyakan pemilik garis asmara yang melengkung adalah pria Dan beberapa juga wanita memiliki garis seperti ini Dan jika pasangan Anda garisnya melengkung, Anda sendiri adalah datar Maka Anda harus bisa mengimbangi keromantisan dari pasangan Anda agar tidak terjadi salah paham Jadi garis tangan asmara yang melengkung seperti ini kecenderungan agresif Bahkan mudah jatuh cinta kembali ke dalam pribadi masing-masing Dan jika wanita memiliki garis tangan ini, dia popularitas, gampang jatuh cinta dan gampang mendapatkan jodoh juga Dia harus bisa membawa dirinya sendiri Dan jika Anda memiliki garis tangan lurus, asmaranya lurus Kemungkinan garis tangan asmara yang lurus ini cenderung pasif, kurang agresif Sehingga kemungkinan juga tidak mudah mendapatkan jodoh atau lambat mendapatkan pasangan Tetapi pada saat Anda mendapatkan pasangan, Anda sangat setia kepada pasangan Anda Bagi wanita yang garis tangannya lurus, garis asmaranya lurus, dia akan setia dan sangat menyayangi pasangan dan juga anak-anaknya Bagi laki-laki yang garis tangannya asmaranya lurus, dia kurang agresif dan mungkin cenderung pasif dengan pasangannya dengan wanita Atau cenderung tidak berani mengatakan isi hati kepada lawan jenis Jadi sementara untuk garis cinta melengkung dan datar, itu maknanya adalah romantis dan pasif Ada banyak jenis karakter garis cinta, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang mulai dari bukit Jupiter, ada yang mulai dari bawah jari tengah Dan ini hanya khusus untuk melengkung dan yang datar Jadi garis yang melengkung seperti ini, seperti busur itu cenderung sangat pintar merayu Dan cenderung agresif, sedangkan garis lurus cenderung pasif Tetapi jika sudah mendapatkan pasangan sangat setia, bahkan menyayangi anak-anaknya dan juga pasangannya Ingat garis tangan itu hanya 0,1% ada kuasa Tuhan dan juga bilip sistem pikiran yang ditanamkan dari kecil dan juga pergaulan lingkungan dan pendidikan Yang lebih banyak mempengaruhi jalur-jalur kehidupan kita di kemudian hari Terima kasih telah menonton!